Pemirsa berakhir sudah pelarian otak pembuatan dan peredaran miras oplosan Cicalengka yang menewaskan 44 orang. SS, Big Boss, minuman keras dan tiga tersangka lainnya termasuk istrinya HM bisa diancap penjara seumur hidup atau hukuman mati dengan pasal pembunuhan berencana. Dari pengakuan tersangka dirinya bisa memproduksi hingga 10 dus miras oplosan yang dijual per botolnya seharga 20 ribu rupiah. Aparat Polda Jabar akhirnya berhasil menangkap SS, otak pembuatan dan peredaran miras oplosan di Cicalengka yang menewaskan 45 orang. SS dan tiga tersangka lain termasuk istrinya HM langsung dihadirkan saat kompres di rumah mewahnya. HM istri SS sempat lemas dan pingsan saat dibariskan dengan tersangka lainnya. Wakapol Rikom Janpol Syafrudin mengatakan perbuatan SS yang membuat serta menjual miras oplosan terbukti melanggar ketentuan. Apabila terdapat orang yang meninggal, maka penyedia akan dipenjara seumur hidup atau hukuman mati. Pada siang hari ini kita ekspos karena pelaku utama sudah tertangkap, masalah miras oplosan harus dihentikan. Untuk penerapan pasal itu akan maksimal, sehingga hukumannya nanti maksimal. SS merupakan big boss yang meracik dan menjual miras oplosan ginseng yang mengandung metanol 3 hingga 8 persen. Ia dan anak buahnya memproduksi miras di dalam bank ke rumah mewahnya sendiri. Miras oplosan itu lalu dijual dengan harga 20 ribu rupiah per botol. Diduga SS sudah 2 tahun berkecimpung di bisnis ilegal miras oplosan. Untuk menarik pembeli, metanol itu dicampur dengan cairan penambah stamina hingga zat pewarna. Efek yang ditimbulkan miras oplosan ini adalah mata kunang-kunang sesak nafas, mual, muntah-muntah hingga akhirnya meninggal. Sebelumnya personil gabungan Polda Jabar dan Polres Bandung meringkus SS di tempat persembunyianya di Kabupaten Musi Banyuangsin, Sumatera Selatan. Dari Bandung, Mujib Prayitno, ANYUS MAPORKAN Dari Bandung, Mujib Prayitno, ANYUS MAPORKAN